Halo semuanya, sesuai dengan judul di video kali ini aku pengen bikin haul lagi tentang stationery tapi lebih ke journaling stuff Aku beli di 3 toko berbeda dari Shopee dan aku usahain semua barang yang aku beli itu harganya terjangkau Dan yap, mari mulai Sebelum lanjut, aku mau ngasih tau kalau aku pake shop bag Buat yang belum tau, jadi shop bag itu aplikasi yang bakal ngasih cash bag ke kita setiap kali kita ngelakuin transaksi belanja online di berbagai merchants online yang ada di dalam shop bag Tenang aja, pilihan e-commerce-nya ada banyak, bahkan e-commerce travel kayak tiket.com pun ada Terus ada Zalora, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi Kita juga bisa dapet cash bag kok walaupun cuma beli pulsa Dan ini saldo aku yang udah kekumpul, hasil dari semua belanja online aku Lumayan banget kan? Nah, ini tuh karena aku selalu biasain kalau belanja online selalu mulai dari shop bag Nanti aku bakal kasih tau gimana cara menggunakan shop bagnya Tapi sekarang aku pengen lanjut haulnya dulu Toko yang pertama ini belum terlalu terkenal, tapi disana jual yang murah-murah dan banyak yang lucunya Jadi aku pengen kenalin ke kalian Nah, yang pertama ini ada mini kalender Bahannya tuh dari kertas Savies biasa Cuma bedanya ada gambar lucunya aja Ini satu setnya itu bakal dapet 12 lembar kertas dan gambarnya itu beda-beda Dan mereka ngejual 4 set yang berbeda juga Kalau aku pilihnya yang gambar langit-langit kayak gini Satu set udah sekalian sama tali dan karena kertasnya bolong jadi mereka tuh bisa disatuin seperti ini Perintilan selanjutnya ini jarang ditemuin di Indonesia karena ini tuh bentukannya kayak washi tab Tapi sebenernya stiker Bahannya itu sama kayak washi tab, jadi ini stikernya tuh ditempel ngelingker gitu Dan kalau mau digunain tinggal cabut aja Pas aku hitungin ternyata ada 14 gambar yang berbeda untuk stiker kupu-kupu Terus ini masih satu produk, cuma beda varian dan aku pilih yang petal atau kelopak bunga Nah kalau di petal ini gak cuma gambar yang berbeda tapi bentuknya juga lumayan berbeda Dan kalau mau dijadikan bunga tinggal digabungin kayak gini Yang terakhir aku ada bubble, bentukannya lingkaran dan cuma beda dikit aja pola lingkarannya Serta untuk satu stiker ini warnanya cuma satu Perbedaan warnanya juga tipis, cuma dari biru muda ke biru tua Tapi aku paling suka sama yang ini Oke selesai bahas jenis stiker ini, kita lanjut ke stiker berikutnya Menurutku ini stikernya lucu banget karena doodle dan cuma garis gitu warnanya Anyway dia bahannya full plastik, pastinya glossy dan juga waterproof Dia juga tipe stiker yang transparan dan cocok ditempel dimanapun Ditambah ini lemnya kuat banget Langsung aja aku tunjukin detail gambarnya Tapi sorry kalau kurang jelas karena alas yang aku gunain warnanya kurang rata Ini aku langsung beli tiga karena harga stiker yang kayak gini tuh biasanya di atas 10 ribu Dan dia jual murah jadi langsung gas aja Nih detail stikernya, bagus kan? Lanjut ke toko berikutnya, ini udah terkenal dan aku udah biasa beli disini Jadi aku beli dikit aja untuk haul kali ini Pertama aku ada stiker yang gambarnya koala dan ini hologram Serius ini pas kena cahaya cantik banget Dan detailnya kayak gini, dia itu udah di kiss cut Jadi kalau mau digunain tinggal di peel off aja Ini variannya ada banyak dan yang lainnya juga lucu Jadi kemungkinan nanti aku bakal beli lagi Terus sisa produk lainnya adalah washi tape dan ini lucu banget Menurutku ini harganya terjangkau karena satunya itu cuma 6 ribu aja Kita mulai dari karakter kesukaannya hyuning kaiti xt Yap ini karakter molang dan ini tuh lucu keren banget gitu desainnya Aku paling suka sama washi tape yang ini Untuk semua washi tape kurang lebih panjang sama ukurannya itu sama ya Jadi lanjut aja ke washi tape berikutnya Ini tema ada daunan hijau gitu Cocoknya buat jurnaling yang temanya warna hijau dan juga ini ternyata kuat banget lemnya Selanjutnya ada washi tape yang gambar awan dengan langit pink kayak dreamland gitu Dan di washi tape ini ternyata keliatan banget pergantian gambarnya kayak gini Dan washi tape terakhir dia ditarik dari kanan ke kiri dan temanya tentang beruang cherry gitu Ini gemes banget sih serius Kayaknya ini tema-tema yang disukain Kak Shas Hazelnut gak sih? Yang jelas aku suka sama yang ini karena dia simple tapi lucu Dan kita udah selesai lanjut ke toko berikutnya Toko ini juga belum terlalu dikenal tapi aku penasaran banget sama beberapa produknya Jadi aku beli disini Dan yang pertama aku bahas adalah washi tape yang ukurannya besar Ini tempatnya lucu banget Dan dia ada 8 pilihan yang berbeda Aku pilih yang warah biru Dan ternyata aku salah Awalnya aku ngira ini washi tape Ternyata ini tuh lebih kayak sticker roll gitu Panjangnya 3 meter dan ada 15 karakter Cara guna ini tinggal gunting aja Kalian bebas kalau mau gunting kayak gini langsung pasang silahkan Atau mau effort dengan gunting sesuai pola Biar putih-putihnya itu gak nutupin jurnal kita Kayaknya kalau aku lebih milih gunting sesuai pola Terus ini kalau mau tetep dalam bentuk roll Harus ada sticker yang nahan biar dia gak kebuka-buka Lanjut ini ada benda tajam hati-hati buat yang masih belum biasa menggunakan Kalau bisa gak usah gunain aja deh Soalnya ini tajem banget ternyata Jadi ini ada cutter sama penggantinya gitu Isinya isi 5 dan mereka berdua ini terjual terpisah ya Aku beli cutter ini karena dia bentukannya tuh kayak pulpen Jadi ini namanya pen cutter dan nyaman sih pas aku gunain Cuma agak takut aja soalnya tajam banget Sekali lagi hati-hati ya kalau gunain yang kayak gini Sekarang lanjut aja ini ada yang produknya mirip kayak di awal Jadi dia itu bentukannya kayak washi tape Tapi aslinya sticker yang ditempel melingkar Dan ini bentukannya lingkaran semua Cuma beda warna aja Anyway mereka beda merk dan perbedaannya itu Dia lebih lengket dan kerasa lebih tebal Terus kita lanjut lagi ke washi tape yang beneran ya Jadi aku juga beli washi tape cuma satu di toko ini Sebenernya aku gak mau beli Tapi ini keliatan lucu banget Jadi aku beli satu deh Nih liat detailnya lucu banget kan Dan ini ada 12 pilihan gambar Jadi kalian bisa cek nanti Anyway panjangnya sama aja kayak washi tape pada umumnya Selanjutnya aku beli kertas satu set Iya cuma kertas doang Tapi ini bagus Bahannya tuh bukan bahan kertas biasa Dan cocok buat journaling Dia temanya tiket dan ada quotes bagusnya gitu Dia juga bisa dirobek kayak gini Karena ini kan temanya tiket ya Tapi sebenernya ini kurang worth it sih buat dibeli Jadi lanjut aja ke produk unik berikutnya Yang pengen aku beli Ini keliatan kayak stiker biasanya Tapi pas kalian pegang Ini lebih tebal dan gak bisa di peel off Jadi caranya kita harus gunting Ikutin pola gambar yang pengen dipake Abis itu kita lepasin Ternyata ini tetap bisa di peel off Tapi gak nempel Jadi sepahamku Dia itu cuma nempel di benda-benda tertentu Yang bahannya made atau dove Kayak kertas tangan Kayak gituan tuh gak bisa Ini aku coba pasang di yang bahannya plastik Dan dia langsung nempel Lebih kayak tato temporary Tapi tanpa bantuan air Dan pastinya ini stiker waterproof ya Terhadap berikutnya Aku ada stiker set Satu box Banyak banget isinya Jadi satu box ini Bakal dapet 20 lembar kertas Yang isinya stiker Yang udah di kiss cut kayak gini Dan ini tiap lembarnya itu Karakternya beda-beda Semuanya juga udah di kiss cut Walaupun stiker yang kecil-kecilnya Ini karena ada 20 lembar Jadi takut makan durasi Kalian kalau mau liat Tinggal stop aja Sorry aku cutnya cepet-cepet kayak gini Jujur aku suka banget sama stikernya Oke ini main produk Yang bakal aku gunain Pas jurnal link abis ini Ini itu isinya ada 10 stiker Dan 10 washi tab Tapi aku kaget pas aku liat update harganya Sekarang mahal banget Padahal kemarin aku bundle 4 produk Cuma segini loh harganya Padahal aku pengen ngerekomendasiin Tapi kalau semahal ini Aku gak rekomend deh Serius dah Tapi kalau ada uang Beli aja Soalnya ini lucu banget kok Untuk washi tabnya Ada yang ukurannya kecil 2 Terus yang ukurannya normal Kayak yang tadi-tadi tuh Ada 4 Dan motifnya itu kayak gini ya Jadi bisa dijadiin stiker juga Terus washi tab terakhir Yang ukurannya besar pun ada 4 Ini dia perbandingannya sama jari aku Dan ini sama aja Motifnya tuh kayak stiker yang sedang Kita lanjut ke yang stiker Ini sama aja kayak stiker box yang tadi Cuma bedanya dia lebih besar ukurannya Jadi 1 lembar lebih banyak stikernya Kalian bisa lepas putih-putihnya kayak gini Atau kalau mau tetep ada ya udah gak apa-apa Dan sama Kalau kalian pengen liat detailnya Pause aja Sebenernya ini tuh lucu banget Dan pas aku nemu tuh harganya murah Aku gak tau kenapa tiba-tiba semua hal itu Semoga nanti balik jadi murah lagi ya Oke untuk nepatin janji Aku mau ngasih tau gimana cara Menggunakan shopbag Pertama pastinya butuh aplikasi shopbag Nanti kalian download aja linknya di description box Abis itu tinggal buka shopbagnya Intinya shopbag itu kayak pintu gerbang sebelum kalian belanja online Nanti kalian tinggal pilih e-commerce yang kalian mau Kalau aku kan beli di Shopee Jadi aku klik yang Shopee Terus tunggu bentar Abis itu bakal muncul keterangan cashbacknya Kamu bisa cek berapa cashback yang bakal kamu dapetin Kalau udah dibaca tinggal klik continue to app Atau lanjut ke aplikasi Terus loading bentar Abis itu udah masuk ke e-commerce yang kalian klik Kalau aku kan kliknya Shopee Jadi ini udah masuk ke halaman Shopee Dan tinggal cari nama toko atau barang yang kamu tuju Dan belanja kayak biasa deh Gampang banget kan Nanti tuh saldo cashbacknya bakal masuk ke akun kamu Kalau transaksi pembayarannya udah terverifikasi Jadi kalian cukup buka shopbag Lalu klik-klik dan udah dapet cashback Cashbacknya itu bisa dicairin jadi pulsa atau transfer ke rekening bank Lumayan banget kan Tapi ada minimum saldonya ya Untuk penarikan minimal Rp25.000 untuk ditarik ke pulsa Dan Rp50.000 untuk ke rekening bank Oh iya, satu informasi lagi Kalau Shopee ini ada promo gajian tiap akhir bulan Munculnya tuh di tanggal-tanggal gajian Mulai dari tanggal 25 setiap bulannya Nominal cashback pas promo gajian ini lebih banyak Plus ada banyak banget diskon, flash shell, dan deals menarik lainnya loh Jadi tunggu apa lagi? Kapan lagi kan belanja online tapi untungnya dobel-dobel gini? Makanya dibiasain kalau belanja online selalu mulai dari shopbag Dan jangan sampai kelewatan sama promo gajiannya ya Sekarang aku mau lanjut journalingnya Let's go! Tema journaling kali ini simple aja Soalnya kan barang-barangnya juga pake haul yang tadi kan Terus aku pake tema warna coklat Dan ini tentang busy week Aku tuh sekarang kalau journaling Kalau nggak ngabadiin momen ya curhat Dan ini waktunya curhat Jadi nyeritain minggu sibuk aku Pas aku bikin jurnal ini Untuk kali ini aku bikin headernya dulu Sebelum layout Karena aku belum ada ide buat layoutnya Jadi ya ini headernya Cuma pake satu brush pen brushables Ditambah pulpen warna putih Dan dikasih sedikit bayangan dari pulpen hitam Abis itu aku gunting Ikutin pola Dan mulai robek-merobek Untuk journaling kali ini Aku cuma pake satu halaman Untuk satu spread Dan ini kelebihan Aku cut pake pen cutter yang aku baru punya Abis itu mulai tempel-menempel Karena ini memakan waktu Dan aku bingung pengen ngomong apa aja Jadi kalian simak videonya aja ya Suara aku hilang dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan layoutnya udah selesai Tinggal tulis esai Dan ini hasil jadinya Awalnya aku kira spirit kali ini Gak sesuai harapan Tapi pas aku liat hasil akhirnya Ternyata lucu ya Gara-gara stikernya nih Oke videonya cukup sampe sini Makasih banget buat kalian Yang udah nonton sampe detik kali ini Link produknya nanti bakal aku taro di description box Jadi jangan lupa baca description box Karena semua informasinya aku taro disana Dan juga buat kalian yang suka belanja online Yuk mulai pake shopback Biar untungnya lewat cashback Sekalian ngeingetin Seperti biasa Don't forget to be grateful today And see you on my next video Bye-bye Boom!